Oke, salah satu tombol rahasianya yaitu misalkan kita tekan enter lama Kita lihat, nah dia akan keluar reset, statistik, dan about Oke, kita pilih Nah, disini sudah ditampilkan about Oke, kita cek, tekan lama, statistik Nah, disini kita bisa melihat statistiknya Nah, untuk melihat layar lain, kita tekan yang sebelah sini Nah, semua nampak untuk statistiknya Wow, sungguh jumper yang misterius Oke, kita cek lagi ada reset Nah, di reset banyak sekali Ah, si Johnny Banyak sekali menu-menu yang bisa kita reset Misal, timer akan terreset sendiri Untuk Ah, tidak terreset bos kan Menjadi model satu Nah, ini baru beberapa tombol rahasia Mau tahu kelanjutannya? Silahkan tonton sampai habis pos Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube Jumpa lagi dengan Gulerampau Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang Tombol-tombol rahasia pada jumper T12 terbaru JOS ini Dan memiliki fitur-fitur yang Banyak dan membingungkan Sehingga banyak kawan-kawan yang sudah menjual Tapi saya tidak akan menjual Saya akan pelajari lebih detail tentang jumper ini Untuk unboxing Kamu-kawan bisa melihat di channel-channel Ohm Pilot Nakal Tapi disini saya tidak lagi unboxing Langsung saja kita Review tentang Tombol-tombol rahasia Di jumper T12 Pasti kawan-kawan ingin tahu kan Oke, yang pertama saya akan Kasih dulu Untuk inputnya Saya memakai baterai drone JJRC H26WH Dimana saya memakai baterai Yang ini Dengan kapasitas 1200mAh 30C 7,4V Oke Untuk ruang baterai Juga sudah Sesuai dengan ukurannya Oke, kita Koneksikan Kemarin saya sudah memakai Baterai ini Baterai alkalin Tapi Dayanya tidak cukup Karena disini Membutuhkan Limputnya ini 7,4V Sedangkan Kalau baterai alkalin Cuma 6V Jadi Tetap harus kita pakai Baterai lipo Oke, langsung saja Yang pertama-tama Kita akan lihat dulu Tombol-tombol Atau Konektor-konektor Yang ada disini Kalau misalkan di jumper T8SG A-nya sebelah sini A, B, C, D Sedangkan di jumper T12 A-nya sebelah sini A, B, C, D Nah Untuk AUX Masih Sama Untuk ini Juga sama Dan Untuk Konektor Serta Kabel Apa Lobang Untuk Audio Mungkin Juga sama Yang membedakan Juma Nih Multi-Portocolnya Di belakang Multi-Portocol Juga memiliki Tombol-tombol Rahasia Ini binding Kalau kita tekan Dia akan Masuk Saya tidak mau Ambil risiko Karena Ini baru pertama kali Saya pegang jumper Jadi langsung Ke jumper Yang sangat-sangat Unique Post Oke Langsung Kita cek lagi Apa saja Nah Disini Kalau misalkan Di jumper Jumper T8SG Yang saya tahu Kalau misalkan Disini Ini Misalkan Ke arah Atas Ini 0 1 2 Sedangkan Di jumper T12 Kalau ke arah Atas Maka Dia menulis SWD Atau SD Dengan dana panah Ke atas Kalau misalkan Pas di Tengah-tengah SD Dengan dana Min Misalkan ke bawah Dia SD Min Oke Kita cek ya Untuk tombol ini Masih sama Ini udah Trim 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 Untuk Gimbalnya Sangat halus Bos Langsung Kita masuk Ke Tombol-tombol Rahasia yang lain Oke Disini Ada speaker Untuk Misalkan Kita sudah Upgrade Firmware Akan ada Yang ngomong Disini Saya belum Upgrade Firmware Saya pelajari Lebih Detail Lagi Takut Salah Oke Open TX Nah Disini Misalkan Pada saat Kita Menghidupkan Jumper T12 Ini Jika Konektor Ini Dia mengarah Misalkan Seperti ini SD12 SD12 Sedihkan Tuan Lihat SD12 Maka Kita Hanya Menggeser Konektor Ini Oke Langsung Ya Hilang Oke Kita Cek Ini Tandanya Bahwa Sebelum Kita Mulai Harus Kita Off Semua Konektor Konektor Ini Contoh Ya Saya Akan Menggeser Semua Konektor Ini Ke atas Ini Ke bawah Semua Kita Akan Lihat Di layarnya Apa Akan Terjadi Oke Semua Konektor Terbaca Nampakan Semua Terbaca Jadi Kita Harus Memandikannya Baru Bisa Masuk Ke Jumper Ini Oke Satu Hilang 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 Oke Ada Lagi SG SG Berarti G Oke H Tidak Aktif Oke Baru Kita Press Any K Udah Nah Sekarang Kita Masuk Ke Tombol Rahasia Yang Lain Nah Disini Kita Bisa Melihat Kalau Misalkan Di Jumper 8 SG Itu Tidak Ada Menu Layar Seperti Ini Kita Harus Masuk Ke Daftar Menunya Sendiri Tapi Kalau Misalkan Di Jumper T12 Menurut Pengetahuan Saya Kalau Misalkan Salah Silahkan Di Commentary Di Bawah Nah Untuk Kita Bisa Melihat Layar Layar Yang Sudah Kita Atur Aux 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 Misalkan Kita Mau Dalam Bentuk Angka Oke Nampak Semua Nanti Kita Aktifkan Ini Juga Nampak Disini Saya Aktifkan Nanti Tidak Akan Nampak Di Monitor Oke Nah Selanjutnya Kita Akan Lihat Ini Kalau Misalkan Kita Tidak Mau Nampak Apa Apa Kita Geser Yang Tombol Sebelah Kanan Oke Ini Dalam Bentuk Ini Bentuk Analog Bisa Kita Lihat Misalkan Dia Di Tengah Pas Di Tengah Ini Sebagai Analog Manual Oke Bisa Lihat Dia Naik Turun Oke Next Ini Semua Bisa Kita Atur Bagaimana Cara Kita Atur Kita Lihat Di Menunya Karena Disini Mempunyai 13 Halaman Untuk Daftar Menunya Sendiri Berbeda Dengan Jumper T8SG Yang Biasanya Kawan Kawan Maka Maka Untuk Kita Masuk Dalam Daftar Menu Kita Kekan Yang Sebelah Kiri Ini Langsung Dia Masuk Daftar Menu Nah Sebelumnya Disini Saya Sudah Men-set Beberapa Model Tapi Semua Masih Gagal Masih Saya Pajari Lagi Nanti Kalau Misalkan Sudah Ada Yang Berhasil Tolong Di Komentar Di Bawah Kita Saring Sharing Sharing Terima Kasih Jika Sudah Komentar Next Misal Disini Kan Aktif Model 06 Sedangkan Saya Ingin Mengaktifkan E011 Itu Sangat Mudah Dengan Cara Kita Kekan Enter Lama Nah Disini Sudah Ada Pilihan Pilihannya Misalkan Kawan-kawan Ini Tidak Suka Dengan Model Ini Tekan Langsung Delete Exit Berhasil Selain Yang Selain 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 Nah Jika Kau Ingin Menaikkan Ini Supaya Tidak Kosong Tinggal Kita Move Model Langsung Naik Ke Atas Oke Ada Lain Jika Kau Ingin Backup Model Tapi Ini Harus Ada SD Card Kalau Tidak Ada SD Card Tidak Bisa Untuk Kita Backup Backup Disini Menyimpan Di Memory Card Oke No SD Card Berarti Tidak Bisa Next Nah Saya Ingin Maktifkan E011 Caranya Dekan Lama Dekan Slide Model Oke Nanti Silahkan Binding Langsung Terbinding Oke Nah Langsung Tanda Bintangnya Tindah Ke E011 Berarti Ini Channel Yang aktif E011 Oke Nah Selanjutnya Kita Akan Cek Lagi Tombol Rahasianya Nah Sekarang Kita Kembali Ke Sini Ke Kanan Menuju Ke Menunya Sendiri Sebelum Kita Masuk Ke Tombol Minsterius Lainnya Kita Akan Melihat Menu Menu Setup Yang Saya Kurang Mengerti Kalau Ada Yang Mengerti Silahkan Di Comment Terima Kasih Oke Next Ada Heli Setup Berarti Disini Kita Lihat Menu Menunya Kolektif Oke Cuma Ini Next Ada Flash Mode Untuk Flash Mode Ini Seperti Kalian Lihat Ini Ada Beberapa Flash Mode Sampai Ada 8 Buah Untuk Flash Mode Disini Kalau Kita Tekan Nah Ada Pengaturan Pengaturan Yang Membingungkan Oke Nanti Kita Pajari Lagi Sampai Berhasil Selanjutnya Kita Kembali Tekan Sebelah Kiri Next Nah Disini Input Disini Ada Input Yang Bawaannya Cuma 4 Ada IELTS LHR Root Cuma 4 Tadi Saya Sudah Menambahkan Untuk Input Acro Tapi Ini Belum Aktif Karena Saya Masih Bingung Untuk Mempelajarinya Rencana Saya Untuk Channel Ini Saya Input Ke Acro Yang Ini Saya Input Ke Acro Tapi Belum Berhasil Doakan Saja Semoga Berhasil Oke Next Ada Mixer Nah Disini Biasanya Untuk Kita Atur Smooth Atau Tidak Smooth Pada Saat Kita Mengontrol Drone Nah Seperti Kalian Lihat Ini 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 Sudah Saya Atur Ada 25 100 Ini Bisa Kita Atur Semua Cara Mengaturnya Tekan Lama Edit Kita Bisa Mengedit Semua Disini Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Tapi Kata Katanya Disini Tidak Sama Persis Seperti Jumper T8SG Jadi Agak Susah Ini Kita Bisa Edit Semua Mau Edit Apa Terserah Ini Kurva Juga Kita Bisa Edit Semua Dan Misalkan Kita Mau Ini Untuk Masukkan Insert Swiss Kita Misalkan Nah Seperti Kalau Saya Katakan Dadi Kalau Misalkan Mau Aktif Yang Atas Dia Akan Mengarah Tana Panah Ke Atas Kalau Misalkan Dijumper T8SG Dia Akan Cuma Menamakan SA SA SA0 SA1 SA2 Sedangkan Dijumper T12 Seperti Ini Tanda Panah Keatas Min Tanda Panah Kebawah Oke Nah Ini Nanti Semua Bisa Kita Sesuai Dengan Kemauan Si Pilot Tapi Saya Belum Menemukan Cara Set Yang Lebih Mudah Masih Saya Belajari Semoga Bisa Bisa Oke Next Ini Sudah Cara Edit Di Sini Kita Tekan Lama Enter Nah Disini Ada Insert Before Insert After Copy Move Delete Ada Pilihan Pilihannya Sebenarnya Sangat Mudah Dalam Kita Mengedit Jumper Ini Tapi Karena Mungkin Belum Banyak Tutorial Tutorial Di Youtube Jadi Agak Membingungkan Bagi Kita Bagi Saya Yang Baru Pertama Kali Memegang Jumper Jadi Harus Banyak Nonton Youtube Orang Lalu Oke Next Kita Bisa Lihat Lagi Ada Output Ini Saya Kurang Mengerti Kita Cek Lagi Output Ada 32 Sinyal Output Oke Nah Disini Kita Bisa Lihat Edit Dalam Edit Hampir Sama Juga Menu Menunya Tapi Karena Terlalu Banyak Agak Susah Kita Pahami Oke Ada Kurva Nah Disini Ada Kurva Kita Cek Tipe Standar Kostum Standar Kostum Ini Point BTS 6 BTS 7 BTS Con Nah Kalau misalkan Di jumper 8SG Itu dalam Satu Menu Dia Dia Memaparkan Semua Tapi Kalau Misalkan Di jumper Di 12 Ini Terlalu Banyak Menu Yang Lain Sehingga Kita Susah Menemukan Seperti Menu Menu Di jumper Di jumper 8SG Oke Gak Smooth Nah Smooth Nah Smoothnya juga Agak Ya Seperti ini Sebagai Lihat Smoothnya Smooth Mau Smooth Dimana Oke Oke Ini Tentang Kurva Next Ada Logical Switches Kita edit Nah Ada fungsi AX AX Oke Ini adalah Rumus-rumusnya Kita Mau Buat Seperti Apa Jadi Sebenarnya Ini Bukan Pemula yang Pakai Sepertinya Harus Yang Pro Semoga Dapat Tutorial Yang Pro Oke Kita Lanjut Nah Special Function Oke Nah Disini Ada Special Function Misalnya Seperti Ini Owner Cliner Insert Reset Trimming Nah Seperti Ini Banyak Ini Ini Kalian Bisa Melihatnya Sendiri Kalau Misalkan Punya Jumper Ini Saya Kurang Mengerti Ini Oke Next Ada Special Function Selanjutnya Ada Costume Script Oke Script Nama Input Name Oke Name Scrip No Scrip SD Next Nah Disini Ada Telemetry Nah Disini Kita Bisa Menglihat Telemetry Misalkan Biasanya Kita Pake Telemetry Smartphone Pake Silver Face Kalau Tidak Selesai Ini Juga Ada Telemetry Nanti Kita Cek Lagi Sensor Sensor Oke Banyak Lagi Pengaturan Pengaturan Nah Disini Display Untuk Display Yang Pertama Tadi Saya Sudah Mengatakan Kan Tadi Pada Saat Pertama Saya Buka Ada Bentuk Monitor Untuk Mengatur Monitornya Ada Disini Misalkan Kita Mau Kasih Number Bar Atau Script Semuanya Ada Empat Display Jadi Kalau Kita Kembali Nah Disini Berarti Ini Non Ini Bar Ini Number Berarti Ini Script Ada Tombol Rahasia Lain Misalkan Ini Sudah Lewat Nah Ini Bisa Kita Kembali Ke Menu Yang Sebelumnya Dengan Cara Kita Tekan Lama Kembali Kan Kalau Misalkan Tekan Sekali Ya Maju Tekan Lama Oke Cuma Kurangannya Disini Kalau Misalkan Kita Mau Menulis Kalau Misalkan Di Jumper T8SG Itu Kita Bisa Menulisnya Dengan Pilih Huruf Tapi Disini Kita Harus Mengurut Satu Satu A B Misalkan Kelamaan Pecek Pecek Ya Udah Tekan Lama Aja Kita Tekan Lagi Kalau Atas Gak Mau Udah Kebawah Seperti Ini Oke Oke Cahaya Itu Tombol Tombol Rahasia Di Jumper T12 Ini Jumper Terbaru Sehingga Sekarang Sudah Ada Muncul Lagi Jumper T12 Sensor Lebih Saya Beli Lagi Saya Akan Mempelajari Ini Lagi Terima kasih Buat Kauan-kauan Yang Sudah Menonton Bagi Yang Kauan-kauan Paham Tentang Jumper Mohon Di Komen Cari Di Bawah Dan Jika Kauan-kauan Suka Dengan Video Saya Silahkan Like Dan Jangan lupa Untuk Share Kepada Grup Whatsapp Facebook Serta Grup Media Sosial Serta Bagi Kauan-kauan Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Serta Jangan lupa Untuk Motifkan Notifikasinya Karena Dengan Mengaktifkan Notifikasi Kauan-kauan Bisa Melihat Tutorial Tutorial Unik Dari Guler Rampau Joss Pokoknya Mohon-maaf Jika Ada Terima kasih Sama-sama Menonton Assalamualaikum 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 Kreatif Bye Bye Nah Saya tekan Yang Sebelah Kanan Yeah